Saudara kepolisian telah menetapkan Ketua KPK Fierli Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eksmentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh kepolisian pada Rabu 22 November 2023 malam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Fierli terancam hukuman penjara seumur hidup. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes AD Salfri Simanjunta. Selain pidana sumber hidup, Fierli juga terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak senilai 1 miliar rupiah. Penetapan status tersangka kepada Fierli Bahuri ini dilakukan setelah penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bares Tim Polri melakukan gelar perkara dan menemukan cukup bukti. Diketahui saudara kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat atau dumas ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023. Ada pun ancaman hukuman. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Transkripsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 E kecil atau Pasal 12 B besar atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pindah korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pindah korupsi Junto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Poldomitor Jaya pada sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ada pun ancaman hukuman dari Pasal 12 E tentang Undang-Undang Pemberantasan Tidak-Undang No. 31 tentang pemberantasan tindak korupsi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri kemudian Pasal 12 B setiap ayat 1 setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dan terkait dengan Pasal 12 B ayat 1 di ayat 2nya disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara sebagaimana dibaksa dalam ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah sedangkan untuk Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diguga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih